Bank Indonesia memberikan sosialisasi Market Code of Conduct kepada seluruh pelaku perbankan di Indonesia dalam bertransaksi di pasar keuangan domestik. Sosialisasi tersebut juga dilanjutkan dengan penanda tanganan kerjasama oleh sejumlah bank. Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara mengatakan Market Code of Conduct menjadi sesuatu hal yang penting dan yang harus diperhatikan oleh para pelaku perbankan. Pasalnya pada saat krisis ekonomi 2008, Code of Conduct menjadi sorotan di pasar keuangan. Di Indonesia, kata Mirza, baru dilakukan penanda tanganan mengenai hal tersebut. Dan menurut dia, perjanjian mengenai Market Code of Conduct dilatar belakangi oleh belum adanya kesesuaian transaksi di pasar keuangan. Hal ini terjadi bagi perbankan yang kelebihan likuiditas dengan membutuhkan likuiditas. Code of Conduct bertujuan mengatur perilaku serta meningkatkan disiplin dan integritas pelaku pasar keuangan di Indonesia yang terlibat dalam transaksi keuangan secara langsung dan harian. Likuditas harus mengalir, yang membutuhkan likuiditas harus dapat, ya kan. Yang punya likuiditas juga harus bisa mempunyai wadah untuk menyalurkan kelebihan likuiditasnya tersebut. Maka dari itu, kami sangat mendukung dengan aturan OJK berkait GMR-E. Maka dari itu, kami terus mendorong perbankan untuk menandatangani GMR-E dan kemudian melakukan transaksi. Terima kasih telah menonton!